Hai Assalamualaikum Kali ini aku mau ngajak kamu buat nyobain bakso rusuk joss yang fenomenal Tepatnya ada di Mutiara Gading Timur, Bekasi Sebenarnya banyak sih beberapa cabangnya Cuma yang paling dekat sama rumah aku ya di Mutiara Gading ini Kita mau nyoba bakso lava Yang ini nih Ini kuahnya Ini bakso nya Biasanya buat berapa orang nih Mas? Berapa orang biasanya? Berapa orang biasanya? Oh gitu Oke makasih Nah ini Apa namanya Mas? Mbak Mie ayam untuk mentori Oh ya Oke makasih Ini kuah bakso nya Dan ini Mie ayam hot plate Original Keren ya Lihat dong Kuahnya semua ini Mie ayam Cus Siati Jangan disentuh Ini hot plate Dan ini Masterpiece Bakso lava Sebelum kita belayah Kita harus minum ini dulu Biar perut ga kaget Ini Kita mau bukain bakso lava nya ya Ini kaget dong juga nih Kita lihat isinya apa Kita lihat isinya apa Oh my god Jadi ini si jenis bakso beranak Ada anak kecil-kecilnya gitu di dalam ya Apanya apa sih? Bakso denger kan? Bakso sih Bakso? Oh bakso beranak Cuma di dalamnya itu banyak cabenya Ini kok apa? Kayaknya itu kok basahnya buat dibuyur ke atas Kayaknya itu kok basahnya buat dibuyur ke atas Oke Kita langsung mencobain Ini bakso lavanya Terus ini mie ayamnya Yang hot lumayan Kita bisa habisin ya Ini bagus-bagus gugut aja ya ga? Ini gak usah kan sih buat berapa orang? Kita deh sih buat fotorah Eh, tiga orang Tiga orang Tiga orang lah ya Tiga orang ini juga kayak kalo yang udah suka bakso banget gitu Kita bisa ga? Gatau Gila ya Gak dorahin Ada yang diri sayang gue Gila ya Demi Gila ya Gila ya Bangunnya tuh menyit banget Jepatnya Cepatnya Cepatnya Tapi kalo dibilang pedes sih Pedesnya biasa yang gak Pedes-pedes banget pedesnya biasa cuman yang bikin akutin tuh cabenya itu ya cabenya benar-benar kaya berjamaat dan cabenya tuh kan masih bulat-bulat gitu dan itu yang bikin ga pedes karena cabenya tuh ga pecah nah kalo ngapak pedes itu cabenya tinggal dipunya-punya aja gitu ya saya cobain ini cabenya masih bulat nah ini bedanya kalo Lola biar perutnya ga kaget dia minum gusapukan nah kalo aku biar perutnya ga kaget minumnya yogurt beda beda jalur kalo menurut aku tuh yogurt enak bagus ya buat maka pedes kan asem ya kalo ini nah ini dan kita tuh ada penonton live bang ya loh kalo dibilang pedes ya pedes gimana ya ga pedes pedes banget ga seserem tampilannya terus kalo yang bikin kita buha-buka terus matanya agak-agak berair terus soalnya tanas tanasnya awet tadi masuk portiernya berapa? 200 ribu untuk basur ini kalo ini mie ayamnya 20 ribuan ini 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 kayaknya kalo diliat tekstur rasanya ini kayaknya dagingnya tuh dicampur ayamnya itu yang gak pure dagingnya sapi ini kayak lebih ke dominant ayam mending lah ya ga daripada dicampur dagingnya yang gak cerak ya kan? tapi beda segi rasanya tuh enak bumbunya masih berasa ya kalo kan ada tuh ebaso yang gede-gede tapi gak ngutamain bumbunya gitu ya jeng ya ini hari ini dari rasnya juga enak gak cuman ngejat instagramable doang ini juga malah gif banget di daerah sini nah kita tuh terutama aku yang rumahnya ke pleset nyampe dari sini tuh belum pernah nyobain kalo gak diajang sama Lola juga gak bakal ngapain ini baru kali ini tapi kalo untuk makan yang penuh lain tuh udah pernah dari tadi juga dari kita datang udah rame banget gitu ya ini tuh rame banget kalo fokus di tempatnya jadi jangan datang sore deh bener lah kayak udah ya jam-jam sebelum makan siang deh karena kalo misalnya udah sore kita kenalnya udah rame banget untuk kebagian tempat udah aja kita siang aja udah rame banget gini padahal panas panas banget di tempatnya lupa dia lupa makan bakso nya semoga berjuang bang gue yang ngedoain kita tuh biar kita berhasil ngabisin bakso ini kalo kita perut-perut model sebenernya ya model apa nih model FOMO maksudnya hahaha gak tau bisa abis apa gak abis semua aja ya mungkin yang ngeliatin juga ya ampun ribet banget semua makannya ribet banget tapi gimana gak ribet gede banget asli hahaha 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 gede banget gede muka ya hahaha gila muka katun-teman bu hahaha gede banget beneran masih ada cabenya lah ya nampel-nampel sedikit sedikit hahaha hahaha suami-suami kita shock lah ya isinya gila rakus-rakus banget kayak gini hahaha 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 sebagai wujib kasih sayang seorang abe ke kakaknya kakak please kak aku popin cintaku buat kamu kak ayo kak hahaha hahaha gila move maksir kayak makan basur gede di bается biasa gunanya berapaal bisnis ya iya wow iya maksirA uangaknya kalau gejik banget gitu pertuah penuh kita benar sama-sama basur tadi koah yang kita kiramin itu ternyata itu buat perasaknya jadi harus jantur itu angin nah ini mungkin kalau di tempat bakso biasa ya ini ukurannya ukuran bakso besar iya betul tapi ini cuman sebagian kecilnya banget tiba-tiba segini dong ya enggak habis-habis haru-habis ap sekalian pol sepali suap ah maksudnya sana karena butuh keberanian hahaha tau tau kan terjadi sampir, aku jatuh di uuuh uuuuh uuuuh uuuuuh 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 gila dan nekat nekat amin gila salus kesel gila gak langsung habis ya enggak juga juga mungkin senersi enggak poften gila gila enggak 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 mulut gue mulut gue kan mimut ya jadi jangan lupa capeknya Sampai ayam hot plate nya tuh enak banget ya Bunginya tuh Sampai-sampai nya Terus ayamnya tuh enak Apalagi dimasukin ke mangkoknya nih, ke lavanya Tapi udah nge-bendin gue sih Sampai ini Ini tips ya Yang berani sama cabai Ini yang original tuh gak pedes Gak pedes sama sekali Aku sengaja pesan yang gak pedes Nah karena ternyata dayangan aku tuh bener Kalo ini dicamburin ke cabai bakso lave itu Jadi ini enak banget ya Namun boleh tunjukin bener gak Katanya Ini siapa makan Gak aja Hahahaha Gak aja diaduk-aduk Gak aja diaduk-aduk Ayo Ini gini tadi mie ayam patulet gori bakso lava mie ayamnya 25, basa lava 100, salpukuh 13, salpukuh 12.000 cuman abis 143 coba ilang gak? banyak ketua sampe tumpet bumpe gak? sampe dibungkus basa keluarga kayaknya gak sopan bungkus bukasan yaa kita udah kelan makannya tapi kayaknya gak lah abis jadi ini kita putusin buwati bungkus ya kalo misalkan makan gini gini ya kayaknya momennya ya kita harusnya kayak harus kulitnya kosong banget jangan lagi laper banget dan pasukannya dibanyakin aja jadi kayaknya kurang militan kita berbunyi masih kurang militan jadi kalo misalkan mau pesen basa lava ini ini paling gak kamu berempat deh sama temen kamu kalo misalkan memasen mie ayam juga terus yang lain-lain gitu kalo misalkan memasen ini aja mungkin pergi aja kita kena memasen mie ayam ya mie ayam juga kalo ini mie ayam rp kita tuh favorit bahas sama mie ayam jadi gak pernah bisa namanya nolak mie ayam selalu kosong perut buat mie ayam kalo kosong mie ayam lagi juga masih bisa kalo bakso nya jadi gimana nih reviewnya menurut gue sih enak ya bakso daging gak begitu pasnya daging sapi sih cuman ada campuran daging sapi dan ayam yang menurut kita masih oke masih pas dan worth it lah harga ya harganya 100 ribu tuh masih worth it dapet bakso segini-gini rasanya juga lumayan enak enak ya enak enak tapi gak enak banget enak tapi ini maksudnya enak enak cukup enak kalo kasih nilai berapa? dari 8 ya dari 8 8 gak yang sampe 10 tapi 8 jadi kita kasih nilai bakso jos ini 8 aja oh iya kekurangannya menurut gue apa? yang mungkin kalo bakso josnya nonton nanti kita bilang juga sih sama mas-masnya mungkin apa ya tempat kali ya tempatnya itu kan terbuka banget lalat di jalan dan banyak lalatnya terutamanya sih ya lalat ya kayaknya pas lagi makan gue kayak ngeganggu lalat yang terbang-terbang tapi lalat ini mungkin ada support di saya juga ya jadi gak pake formalin soalnya lalat mau nempok mau nempok soalnya sama kalo bisa pas anginnya ditambah karena ini kan kebuka ya panas ciasanya panas harus cekin anginnya ditambah di luar dan kayak gini tuh kayak bikin kb-nya itu makin terasa mantep karena ruangannya panas box of-nya panas terut ruangannya panas di luar mau lebih mantep lagi lo abis diomelin sama atasan lo hahaha hahaha oke ya kalo gue tanya lo mau balik lagi gak kesini kapan-kapan? besok paling sama kalo balik kesini gak mungkin sendiri atau gak mungkin berdua doang sama suami tapi harus sama temen-temen yang banyak terutama mereka-mereka yang sotoy-sotoy soal pedes-pedes kayak gue tadi kan yang awalnya bilang gak pedes-ngapedes makanya lama-lama bibirnya panas hahaha gue bakal kesini sama orang-orang kayak gitu besok yang doyan baka buat disantangin siap-siap-siap jadi kalo ada review lagi tentang basho ini kita bakal upload kok di channel youtube kita Yutfi dan Ola dan Yutfi Indonesia dan juga nanti ada akun instagram baru yeay namanya mukbang geng mukbang geng udah ada yang punya belum sih aku hahaha ntar deh kalo misalnya ada yang baru pasti kita share yeay dadah thank you